Hai cara cari duit pakai AI ya mungkin teman-teman udah sering denger soal AI ini ya ini adalah artificial intelligence artinya itu kecerdasan buatan sekarang udah banyak banget AI yang ada di internet ya dan semuanya canggih-canggih bisa bikin teks bikin video ataupun gambar tapi kita akan spesifik ke gambar karena kita mau menggunakan metode print on demand untuk cari uangnya gitu ya Nah jadi kenapa gue saranin pakai ini karena ini membuat kita itu jadi lebih memungkinkan untuk membuat desain-desain yang keren-keren tapi menghemat waktu lebih banyak gitu kalau teman-teman masih bingung mau diikutan bisnis print on demand tapi susah buat desainnya atau lagi buntu banget atau mentok banget idenya untuk bikin untuk bikin desain-desain yang baru kita bisa pakai ini dan memanfaatkannya untuk bikin desain-desain baru yang kita bisa jual itu di print on demand buat teman-teman yang mau serius belajar print on demand dan ngerasain gimana mudahnya cari uang di print on demand kalian bisa subscribe aja terus nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya Nah sekarang kalau misalnya teman-teman cari di Google dan kalian ketik free image generator sekarang tuh banyak banget website yang menyediakan jasa eh generator untuk bikin gambar-gambar baru tapi apakah semuanya worth it atau semuanya bisa dipakai semua gitu ya jadi gua akan coba beberapa website website-website yang ada di sini jadi pertama kita ke prom hero dulu prom hero ini eh termasuk website penyedia AI untuk membuat men-generate gambar-gambar baru sesuai dengan keinginan kita gitu jadi buat teman-teman yang baru gabung disini kalian bisa masuk ke prom hero ini terus bikin akun baru dan disini mereka menawarkan 100 free image generation credits untuk new user gitu jadi kalian kan langsung aja masukin email kalian dan password kalian disini terus diklik aja sign up nya ya setelah kalian daftar di prom hero ini nanti mereka akan kirimkan kita email email konfirmasi ya jadi kalian bisa buka aja email kalian disini kira-kira emailnya bakal begini dan kalian bisa klik di confirm my account disini nanti akan kebuka jendela baru dan kalian sudah berhasil untuk membuat akun baru di prom game hero ya ya di sini sudah ada tertulis my credits itu ada 100 jadi setiap kita buat itu berkurang satu buat lagi berkurang satu lagi kita kali bisa lengkapin aja foto profil kalian username kalian di sini ya setelah itu kalian bisa langsung ke kanan pojok kanan atas ini untuk klik create ya terus kalian akan dibawa kesini kalian bisa buat gambar baru sesuai dengan keinginan kalian gitu ya jadi kalian bisa atur lebarnya terus tingginya terus eh eh scalenya stepnya dan lain-lain ya jadi di sebelah kiri bawah ini ada seke kita sebutnya prom ya jadi kayak perintah apa yang kita bisa perintahkan dia ini untuk mereka nanti membuatkan gambar sesuai dengan yang kita perintahkan gitu misalnya kita mau buat ya misalnya kita mau buat gambar sesuai dengan perintah kita ya seperti misalnya a cat riding a scooter itu buat contoh aja tapi kita pakai bahasa Inggris ya di sini ya terus kita kita klik generate image disini nanti kita akan melihat loadingnya ini nanti dia akan memproses ya ini sudah tampil gambarnya cuman kayaknya enggak sesuai sih kayaknya ini orang cuman mukanya kayak buat temen-temen yang enggak ya puas dengan hasil yang pertama misalnya ya kalian bisa pilih aja model yang ada di sini kalian bisa pilih mode Pokemon text to image atau yang lain kalau kita misalnya ini gua coba pakai Pokemon text to image ini terus generate image-nya ya tampil seperti ini ya ini kayaknya fit banget kalau misalnya kita mau bikin sebuah desain untuk t-shirt ataupun apa gitu ya dan ingat ya in print on demand itu enggak cuman t-shirt masih banyak produk lain yang bisa kita pakai gitu untuk produk print on demand jadi enggak harus t-shirt gitu jadi bisa mau bisa wall art bisa yang lain-lain gitu jadi kita lebih luas aja pemikinannya jadi enggak terlalu yang harus desain itu harus fit dengan t-shirt atau kaos dan lain-lain hoodie atau gitu-gitu yang yang wearing wearing gitu ya jadi kayak enggak enggak itu doang gitu print on demand luas banget jadi kalian bisa fleksibel banget untuk gambar-gambarnya yang bisa kalian download di sini ya kurang lebih Prom Hero itu bisa begini ya kita bisa bikin gambarnya kayak biasa kayak yang lainnya dan memang disini belum ada tombol download gitu jadi direct memang kita bisa downloadnya gitu tapi kalau misalnya kalian mau kalau bisa Klik Kanan terus save image asnya terus bisa kalian pakai gitu dan ini free untuk kita upload di print on demand karena memang bener-bener desain yang baru karena enggak sama gitu ya Nah selanjutnya kalian bisa ke kreatif fabrika di sini kreatif fabrika ini termasuk website yang menyediakan teknologi AI untuk men-generate baru gambar-gambar baru untuk kalian upload di print on demand memang rata-rata website yang AI begini enggak dikhususkan untuk kita upload kita download terus kita upload ke print on demand tapi kita bisa mengakali fasilitas ini kita manfaatkan untuk bisnis print on demand kita kalau kalian udah datang ke kreatif fabrika kalian bisa bikin aja akunnya disini gampang banget kayak biasa ya tinggal design up terus masukin data-data kalian jadi perluin terus konfirmasi emailnya ya di halaman awal kreatif fabrika kalian bisa sorot tools disini terus dia akan keluar pilihan-pilihan disini terus kalian klik aja create your own design ya kalau kalian sudah sampai di halaman ini kalian bisa berkreasi dengan prom yang yang kayak tadi ya prom itu kalian buat kayak perintahnya begitu kalian mau bikin apa ini kalau kemarin gua bikin Elon Musk japanis anime style jadi dibuatlah semaya itu jadi gambarnya begini kita kalau kita bisa lihat disini ini gambar yang paling enak ngeliatnya karena backgroundnya bisa kita hilangin gitu lebih objek gitu ya jadi kayaknya kalau mau dibikin di print on demand itu keren banget sih kalau tapi kalau kita upload gambar muka orang begini gua rasa sih kayaknya agak riskan kena band atau skill macam karena kita enggak tahu dia punya kebijakan itu gimana apakah boleh mukanya Elon Musk ini untuk kita jual gitu ya atau gimana jadi kita nggak pakai itu dulu kalau misalnya kalian bingung untuk mau bikin promnya itu gimana atau mau belum punya ide juga mau bikin gambar kayak gimana gitu kalian bisa ke kesebelah kiri ini terus ke community feed ini kalian bisa klik aja nanti akan tampil gambar-gambar yang sudah ada ini adalah buatan dari user-user lain yang bisa kita copy promnya untuk kita tiru gitu ya jadi eh kita bisa lihat disini kalau kita sorot dia keluar promnya dan disini ada logo copy disini bisa kita kita klik dan nanti bisa kita pakai untuk bikin sendiri gitu ya jadi selama disini kalian bisa pilih-pilih aja kira-kira gambarnya apa yang kalian suka gitu ya jadi misalnya gua mau yang ini gitu ya jadi gua bisa klik disini terus gua ke create disini dan gua bisa paste eh prom yang tadi kita dikontrol selfie gitu ya tapi kalau misalnya kalian mau ubah horse ini kuda ini berubah misalnya jadi cat ya kita nggak tahu ya jadi bisa kita coba dan sebelah sini kita bisa pilih rasionya jadi 2 banding 3 karena kita mau buat print on demand ya jadi kita klik Ignite jadi disini kita kayak ngantri gitu jadi jadi ini 26 terus sampai 25 turun terus sampai nol dan akhirnya punya kita akan jadiin ini anggap aja kita nunggu kayak loadingnya gitu ya kita tunggu aja Wow udah oke ini udah jadi ya jadi kita di kalau di kreatif fabrika ini cuman empat gambar doang tapi bisa kita pilih yang mana ya jadi eh tadinya gambar kuda yang harus kita ganti jadi cat dan akhirnya tampilannya begini gitu dan ini bisa kalian download dengan cara ke misalnya kita pilih salah satu dari ini ya misalnya kita ini ya kita klik publish disini dia akan loading lagi dia akan proses lagi Oke setelah kita menunggu dan akhirnya udah selesai dan berubah jadi tombol open disini jadi kita bisa klik Open disini terus dia akan membuka tab baru dan ditampilin gambar yang tadi setelah itu akan tampil halaman seperti ini ya gitu jadi kita tetap dip di kreatif fabrika ini nggak bisa kita download langsung malahan ada tombol free trial trial disini kita kalau kita klik dia akan tampil ke halaman pembayaran gitu jadi kayak agak masih ribet dan juga bener-bener nggak terlalu free ini sebenarnya free bener-bener eh zero dollar ya maksudnya masih bener-bener gratis cuman kita harus mendaftarkan dulu PayPal atau kredit card kita disini gitu jadi kalau misalnya kalian mau yang bener-bener gratis dan garibet kayak gini kalian bisa ke dream.ai terus di slash create ya jadi kalian bisa ke sini dan bisa masukin prom kayak biasa kayak yang tadi dan juga kalian bisa pilih model-modelnya disini langsung gitu ya sini banyak banget pilihannya jadi kalian bisa pilih aja model gambarnya kayak gimana gitu jadi kalian bisa di misalnya retrofuturism ini ya kita jadi kita pilih ya atau yang komik deh eh lain art atau bagus semua sih jadi kita pilih misalnya retrofuturism ini terus gue udah klik ketik disini kangguru driving motorcycle gitu ya nggak tau sih gue jadi kayak misalnya eh gue mau coba yang tadi deh misalnya jadi dengan prom yang sama kita pakai disini apakah hasilnya lebih bagus atau lebih jelek atau sama aja jadi kita udah masukin promnya disini dia dibatasi sampai 200 karakter doang jadi kita bisa pilih retrofuturism ini disini terus eh langsung aja di create terus kita tunggu dia lagi bikin ya ya udah jadi eh dia tampilannya begini kayaknya sih sama sih kerennya gitu ya jadi kita bisa langsung aja klik download dibawah sini dan dia langsung terdownload gitu ya dan kurang lebih ini hasilnya sudah kita download tadi dia kayak punya frame disini mungkin bisa kita crop atau yang lainnya bagaimana gitu cuman kalau misalnya kalian ngerasa ini gambarnya kurang besar dimana kita memang kalau upload desain ke print on demand tuh kan harus terus dengan gambar yang lebih detail misalnya kalian dapat gambar yang enggak terlalu detail kalian bisa langsung ke sini jadi imglarger.com jadi website ini sama aja tetap AI juga cuman dia fokusnya untuk memperbesar memperdetil gambar yang ada di kita gitu jadi kalau misalnya kita punya desainnya nggak terlalu detail atau misalnya blur atau kurang kurang jelas gitu kita bisa datang aja ke sini terus kita bisa fungsinya kayak remini yang waktu itu gue jelasin ya tapi ini versi webnya jadi kayak lebih fleksibel kalau misalnya kalian mau bekerjanya itu lewat desktop ya setelah kalian sudah datang ke halamannya ini ini ada halaman ini adalah halaman awalnya gitu kalian bisa langsung bikin akun aja disini terus masukin email kayak biasa terus setelah email dan passwordnya udah kalian masukin kalian bisa klik aja create account di sini ya selanjutnya seperti biasa setiap kita daftar di website mana aja pasti disuruh verifikasi email dulu jadi kalian cek emailnya di inbox kalian setelah masuk emailnya kurang lebih seperti ini kalian bisa klik langsung di sini klik to verify nanti akan terbuka atau baru dan kalian sudah sukses bikin akun baru di sini ya setelah itu kalian disuruh login lagi dengan email dan juga password yang kalian bikin tadi dan setelah itu kalian bisa klik select image di sini terus pilih gambar yang tadi ya terus klik start di sini ya setelah loadingnya selesai kalian bisa langsung download aja langsung di sini dan kurang lebih hasilnya lebih besar daripada yang tadi jadi kalau di-zoom dia lebih detail daripada yang tadi itu jadi kalian sudah punya eh gambar yang dari eh tadi dan kalian bisa perbesar ukuran gambarnya lewat website ini gitu ya setelah itu kalian bisa ambil aja gambar di tengahnya kalian di crop aja langsung dan sudah jadi kalian bisa taruh ini di t-shirt mungkin atau di world art sih lebih bagus kayaknya kalau jadi world art jadi ya gitu jadi eh kurang lebih begitu kalian bisa terapin ini untuk bikin desain sebanyak-banyaknya lagi untuk print on demand kalian gitu nah buat kalian yang mau tahu lebih lanjut untuk gimana caranya cari uang di print on demand ini kalian bisa langsung aja klik klik video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya